Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menginstruksikan petani di Jawa Barat untuk segera mempercepat waktu tanam padi dan jagung. Hal ini guna mengantisipasi krisis pangan dunia dengan mengamankan persediaan pangan nasional. Sebagai salah satu sentra produksi beras di Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 5 juta ton beras per tahun, Provinsi Jawa Barat ditargetkan mampu menghasilkan 11 juta ton gabah di tahun mendatang. Mentan Amran mengaku strategi ini adalah langkah peningkatan produksi di tengah kondisi El Nino dan krisis pangan dunia. Menyusul banyak ke daerah yang mulai digoyur hujan sehingga memungkinkan para petani untuk segera memasuki musim tanam utama. Kementan berkomitmen akan mendukung upaya peningkatan produksi petani di lapangan seperti perbaikan irigasi, subsidi benih dan pupuk, hingga penyediaan alat mesin pertanian. Untuk mencapai 11 juta, kami sudah mendengarkan apa masalahnya. Pupuk, kami sudah revisi. Regulasinya permentahan lama, ia menghambat proses distribusi pupuk, aku cabut. Langsung kami cabut, sekarang berlaku, mulai sekarang. Bisa mengambil pupuk dengan KTP, dulu harus punya kartu petani. Itu satu. Yang kedua, irigasi tersier itu masalah, kami anggarkan diberesin. Ini dua. Irigasi tersier kalau lancar, itu bisa produksi naik dua kelipat, satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!